Target ini? Upaya menambah pundi-pundi penghasilan dari profesi sebagai kuli bangunan di Malaysia, ternyata malah menyerek pria berinisial SA, 39 tahun, warga desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi kebalik jeruji tahanan Polres Bangkalan. Ia ditangkap personal Satuan Resersen Narkoba, Satreskoba, setempat atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1 kg, mengenakan pakaian tersangka dengan kedua tangan terborgo, langkah SA tampak lumlay. Ia tak kuasa menengadahkan wajahnya, suaranya pun terdengar lirik saat menjawab beberapa pertanyaan dari Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, Selasa, 28 Mei 2024. Pekerjaan SA di Malaysia sebagai kuli bangunan, upah mingguan sebesar Rp120 Malaysia. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia, Rp120 Malaysia yakni senilai sekitar Rp403.440 dengan nilai tukar Rp1 Malaysia sebesar Rp3.362. Karena itu, tersangka SA tidak mampu menolak ketika ditawarkan untuk mengantar paketan sabu seberat 1 kg dari Malaysia ke Bangkalan dengan imbalan sebesar Rp50 juta. Namun, pengakuan tersangka SA di hadapan Febri, ia mengaku hingga saat ini dirinya masih menerima upah pengiriman sabu sekitar Rp6 juta. Uang jalan sebesar itu diterima SA dalam dua tahap. SA hanya disuruh mengantarkan, awalnya dibayar Rp300 Malaysia atau Rp1.800.000 kemudian ditambah sebesar Rp1.500 Malaysia atau Rp5.043.000 Penangkapan tersangka SA terjadi saat personal Satreskoba Polres Bangkalan menghentikan laju mobil yang telah melintasi tol gate Jembatan Suramadu Sisi Madura pada 15 Mei 2024. Barang bukti sabu seberat 1 kg ditemukan dalam tas terbagi menjadi dua poket jumbo. Masing-masing seberat 507 gram dan 508 gram. Informan kita bahwa ada barang yang akan masuk ke Bangkalan setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 15 itu tersangkainya didapat ketika masuk di Bangkalan. Jadi itu dilakukan penyelidikan dari narkoba bersebangkalan dan setelah Jembatan Suramadu dilakukan penangkapan tersangka dengan menggunakan penyelidikan pada tempat setelah itu dibawa ke waris Bangkalan dan diinterogasi. Dari yang diinterogasi, pelaku ini membawa barang haram ini berasal dari Malaysia. Dari Malaysia yang akan dibawa menuju Madura dengan berat kurang lebih seribu gram sabu-sabu. Kalau ditotalkan biaya, ini kurang lebih 1 M lebih ya. Kalau dijual barangnya seperti itu. Lewat darah itu nyimpannya gimana? Lewat darah disimpan menggunakan korset ya, korset ini. Dan dari Malaysia dia menggunakan kapal ikan menuju ke Medan. Dari Medan terus ke Jakarta, Jakarta langsung menuju ke Surabaya. Ini sudah berapa kali ini? Informasinya baru sekali. Karena pengakuannya. Karena barang ini akan diantarkan juga kepada seseorang yang ada di Bangkalan. Jaringan mana? Statusnya kurir apa? Ini kalau nganti masuk perspendidikan, apakah yang bersangkutan ini kurir atau bagaimana? Ini jaringan mana? Ini jaringan Malaysia. Karena barangnya dari Malaysia. Dan ngantar dari Malaysia ini dapat ongkos berapa? Awalnya akan diberi 50 juta sekali ngantar ini sampai tujuan ke Bangkalan. Tapi dalam proses pengantaran ini, dana tersebut belum dikasih. Hanya dikasih, hanya ongkos jalan saja sampai ke Bangkalan. Di Malaysia ini bekerja kan? Ya? Di Malaysia bekerja? Iya, bekerja. Pake buru di sana. Bukan pulang, disuruh. Bukan pulang, disuruh. Disuruh mengantarkan barang ini sampai ke Bangkalan. Ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Undang-undang. Selamat tinggal.